Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita setiap hari memperbaikin wearpack balap dalam tema kali ini kita membuat tema mengenai baju balap atau wearpack balap yang kesempitan baju balap wearpack balap yang kesempitan kita akan perlihatkan mengenai tentang kesempitannya atau kesempitan hancur juga wearpack ini nah kita lihatin ya biar lebih jelas mengenai tentang wearpack balap yang kesempitan ini ya nah seperti ini nah begini kalau memperbaikin wearpack balap yang kesempitan itu merubahnya jadi ngerembet dari atas sampai bawah itu bawah dulu ke atas memperbaikinnya jadi ngerembet ya nah ini wearpack ini kemarin yang kami videokan warnanya kan hitam biru hitam biru nah kita diganti warna kuning nah seperti ini ya dari depannya nanti karena belum beres ini kami mengerjakan baru sekitar 50% ya tuh ini kami tambahin dari selangkangan ini depan dari betis ya nah seperti ini yang belakang yang hancur kita ganti juga ya nah seperti ini nah wearpacknya belakangnya nantinya seperti ini ya warna kuning nah seperti ini nantinya cukup lumayan memakan waktu karena wearpack ini dibesarkan kalau cuma dibesarkan sedikit aja ya tidak apa-apa tidak memakan waktu tapi ini kan mengerubahnya dari atas sampai bawah banyak sekali yang dirubah ya nah nantinya akan seperti inilah wearpack balap ini ya nah bentuknya seperti ini ya bentuknya nah dari depan ya dari depan dari depan akan bentuk seperti ini dari belakang kita akan bentuknya seperti ini terus dari tangannya nah kalau dari tangan dari tangan ini ya seperti ini bro nah seperti inilah nantinya wearpack ini ya sekarang sudah agak gede ya agak gedean karena banyak sekali yang dirubah ini hancur nah awalnya tuh hancur gini bro nah awalnya ya nah kita ganti saja menggunakan bahan sesuai yang ada di jaket ini nah jadi nantinya warna biru warna putih warna kuning campur ya berwarna nantinya ya nah ini nampak dari depan ya nampak dari depan seperti ini nantinya ini mengerjakan baru 50% kita mengerjakannya ya nah ini sebelah sini kanan nah ini sebelah kiri nah seperti ini nantinya nih ya bentuknya bentuk wearpack ini bagian tangannya ini bagian depan pergelangan kaki nah terus di bagian selangkangannya kita tambahin ada 2 cm setengah lah terus bagian pinggirnya kita tambahin juga karena ini sekalian sobek kita ganti lah kita timpah saja kita timpah menggunakan bahan baru ya nah ini bentuk wearpack model seperti ini nah dalam wearpack wearpack yang lain sebetulnya paling untuk memperbesarnya untuk dibesarkan paling di bagian tangan sama badan saja ini kan keseluruhan sekalian bongkar sekalian ganti sekalian bongkar sekalian ganti ya wearpack ini nah jadi baju balap atau disebut jaket wearpack balap yang kesempitan nah sekarang mudah-mudahan nanti tidak akan sempit lagi ya untuk memakainya wearpack ini karena kami sudah membesarkannya wearpack balap ini ya nah kita lihat dari pola ukuran awalnya kita timpahin saja nah sebetulnya kami 2 cm di bagian di bagian di sini sekitar 2 cm lihat ya terus di bagian kainnya kita agak besarkan sedikit jadi mudah-mudahan pas untuk wearpack balap ini yang kesempitan ya yang kesempitan kita rubah dan kita ganti bahan wearpack ini jadi baju balap atau disebut wearpack balap ya yang kesempitan ini bisalah dirubah kalau tidak pengen memakan waktu kami untuk mengerjakannya kalian untuk merubahnya itu jangan terlalu besar lah karena sistem cara kerja untuk mengerjakan jaket wearpack ini kalau terlalu besar untuk membesarkannya ngerembet jahitannya itu yang kami lambat dalam pengerjaannya jadi ngerembet ya dari atas harus harus nambah sekian cm dari bawah juga dari tengah jadi cara pengerjahannya ngerembet nah nantinya tidak sesuai dengan ukuran kalian juga kan yang rugi sebetulnya itu ya nah itulah kami memperbaikin baju wearpack balap jaket wearpack yang kesempitan ini mudah-mudahan tidak ada komplainan untuk kami dalam mengerjakannya karena cukup lama sekali memperbaikin wearpack wearpack yang kami kerjakan ini nah poinnya dari video ini ya jadi baju wearpack balap yang kesempitan bisa dirubah bisa dirubah bahan dan bisa dirubah ukuran nah kalau dirubah ukuran jangan terlalu besar karena kami untuk mengerjakannya ya akan agak kesulitan karena banyak banyak ukuran-ukuran nantinya tidak akan sesuai nah itulah poin poinnya ya jadi kalau pengen dibesarkan 3 cm 3 cm saja di bagian badannya atau di bagian kaki atau ini minta dibesarkan minta diganti bahan ya akhirnya nah itu yang kami yang kami apa sampaikan kepada kalian yang ingin memperbaikin di tempat kami ini ya nah oke dalam membikin video kali ini kita ambil poinnya jadi jaket wearpack yang dibesarkan ini jaket wearpack baju balap atau disebut baju wearpack yang kesempitan nah bisa diganti bahan dan bisa diganti bisa diperbesar nah tapi syarat untuk membesarkannya jangan terlalu besar ya kalau terlalu besar itu akan menjadi hambatan bagi kami hambatannya dari waktu saja itu sebetulnya bukan tidak bisa untuk mengerjakannya tapi hambatan dari waktu ya nah oke dalam video kali ini cukup sekian kurang lebihnya kami mohon maaf jangan lupa like komen subscribe di channel youtube kami dan share pada teman teman kalian agar supaya channel kami bisa berkembang lagi berkembang lagi dan nanti kedepannya bisa kalian tidak bosan untuk melihat channel youtube kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat selamat Terima kasih.